Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semua jadi ini saya berada di pakis lagi ya saya akan coba tes baterai jadi kemarin saya beli baterai baru ya untuk iflag nascool evoke f5d saya 5 inci jadi sebenarnya ini untuk cadangan long range teman-teman jadi kalau misalkan nanti drone long range saya itu ada di service atau ada kendala nanti cadangannya pakai ini jadi saya pakai baterai thunder x 2500 mAh 6s 1v 22,2 volt ya jadi ini 2500 mAh kalau yang di drone 7 inci saya itu pakai yang 5000 mAh jadi kemarin ini saya belinya di toko heli kenapa mas niko kok belinya liion bukan lipo karena saya ingin long range nya teman-teman dan murah ini harganya 390 ribu kalau misalkan teman-teman ingin beli yang 2500 yang 6s itu lebih dari 500 ribu teman-teman kalau ini 390 ribu lumayan murah untuk googles nya saya pakai dci googles v2 antenanya pakai luminier ax2hd2 jadi nanti saya cruising-cruising santai di sekitaran sini sampai baterainya nanti 3,2, 3,3 atau 3,4 lah ya untuk mengetahui flag time nya keliling-keliling cruising santai di sini mungkin nanti akan saya tes jarak juga sampai di pohon bambu sana itu mungkin sekitaran 1,5 kilo sampai 2 kilo nanti akan saya coba tes ini antenanya juga sudah saya upgrade ke 15 cm yuk sekarang kita terbang nanti untuk videonya akan saya percepat teman-teman kalau terbang lama kan bosan ya nanti akan saya percepat-cepat tata-tata selamat menikmati 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 oke teman-teman ini kita sudah mendarat ya jadi ini tadi mendaratnya di hovering 3,2 3,2 volt itu waktu hovering di sini menjelang mendarat terus kemudian pas waktu disarming dia di 3,3 volt untuk fragtemnya tadi sekitaran 11 menit ya 11 sampai kalau dipaksakan mungkin bisa 12 menitan ya 12 menit sampai 13 menit tapi untuk amannya katanya mas pilot nakal itu sekitar 3,2 landing kalau mas apa namanya mas Arif itu 2,9 itu hovering jadi kalau misalkan mau mendarat itu hoveringnya itu di 2,9 untuk motor dia enggak panas aman ya teman-teman ya anget pun juga enggak begitu karena tadi saya cruising santai terus untuk baterainya anget anget normal jadi enggak sampai panas-panas banget itu nah jadi kesimpulannya untuk baterai drone kayak gini ini merknya kayak gini ya kalau teman-teman ingin beli nanti di toko heli kalau masih ragu karena kemarin saya cari reviewnya untuk drone evoke ini masih belum nemu nemunya di mas pilot nakal tapi pakai drone 5 inci juga dia bisa sekitaran berapa kemarin ya saya lihat itu sekitaran 18 menitan ya atau malah enggak nyampe ya ini ini anget ya ini 2500 mAh 6s1p 22,2 volt jadi ini ada liionnya itu ada 6 teman-teman 123456 tapi memang untuk powernya teman-teman itu sangat leto banget ya jadi terdengar tadi dari suara propellernya sendiri itu teman-teman dengar itu enggak galak enggak seperti kalau misalkan kita pakai 4s lipo atau bahkan 6s nya lipo itu sangat beda banget ya jelas lah ya karena namanya ini liion ya jadi memang ini untuk endurance untuk long range untuk apa namanya jarak jauh teman-teman ini spesifikasinya memang untuk long range endurance serius serius untuk muncak gunung untuk tes freestyle bukan freestyle ya cruising-cruising santai 18650 baterainya FAPE ini teman-teman oke jadi ini tadi saya simpulkan bisa sekitaran 12 menitan ya untuk amannya teman-teman tapi kalau di bejek sampai mungkin sampai 15 menit mungkin bisa mungkin ya dengan catatan cruising santai tadi saya kecepatan sekitaran 50 sampai 80 km per jam enggak nyampe nyentuh 100 teman-teman karena memang ya medannya seperti ini saya enggak enggak mau kenceng-kenceng karena saya tadi udah melewati pohon bambu itu sampai ke mentok sampai rumah itu sekitaran 1,5 kg sampai pohon bambu ternyata cuma 900 meteran jadi lumayan lah kita tadi cruising-cruising santai-santai menikmati indahnya sawah yang ada di Asrikaton Pakis Kabupaten Malang ini luar biasa nanti untuk waktu terbang segitu yang rencananya saya mau muncak gunung Arjuna kayaknya saya batalkan mungkin nanti muncak gunung Panderman saja yang dekat ya sekitaran 1,5-2 kg kalau Panderman itu eh kalau Arjuna hampir sama dengan Wilirang sekitaran 4 kg-an kemarin saya flag time-nya 7 menit sih untuk sampai di atas terus kemudian turun lagi sekitaran 7 menit tapi pakai Krakato 7 pakai drone 7 inci yang lebih gede oke terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih